Halo sahabat assalamualaikum pada video kali ini saya mendapati satu masalah pada alat rumah tangga seperti sokes atau pendingin minuman ya sahabat masalah yang terjadi pada kasus kali ini adalah ketika saya melakukan pengisian freon atau bahan pendingin selalu tidak mendapati hasil yang maksimal atau zat pendingin selalu habis ketika saya melakukan pengisian memang habisnya zat pendingin yang saya masukkan ke dalam volume lemari pendingin ini tidak hilang secara langsung ya sahabat akan tetapi hilang dalam jangka waktu satu malam maka zat pendingin atau freon tersebut akan habis tanpa menghasilkan dingin yang diharapkan ya sahabat dari pengalaman yang pernah saya hadapi dengan masalah-masalah seperti ini biasanya terjadinya satu kebocoran ya sahabat mungkin kebocorannya tidak terlalu besar akan tetapi bocor yang halus memang akan nampak lebih sulit ketika kita melakukan pengecekan pada volume-volume lemari pendingin seperti sokes ini ya sahabat pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pembongkaran pada bagian evaporator dan juga bagian rumah lampu dan rumah motor fan ini ya sahabat sehingga kita akan melakukan pengecekan kebocoran akan lebih mudah dan lebih merata untuk pendingin jenis sokes seperti ini biasanya terjadi satu kebocoran dikarenakan telah korosi ya sahabat dikarenakan lemari pendingin tersebut sudah terlalu lama atau dikarenakan kelembaban-kelembaban tertentu ya sahabat yang menyebabkan pipa-pipa pada lemari pendingin tersebut menjadi korosi dan salah satu melakukan pengecekan kebocoran pada volume lemari pendingin atau sokes kita dapat menggunakan alat bantu busa ya sahabat dengan menggunakan deterjen atau menggunakan sabun kita dapat melakukan perabaan-perabaan pada bagian-bagian evaporator ini ya sahabat lalu kita hidupkan pada kompresornya atau pada setok kontak untuk mengetahui apakah ada satu kebocoran yang halus terdapat pada bagian ini jika kita mendapati bocor yang halus maka gelembung-gelembung busa itu akan muncul ya sahabat dan tidak lupa juga kita melakukan perabaan menggunakan busa sabun di balik ini ya sahabat di bagian belakang dikarenakan juga bagian-bagian belakang sering sekali terjadi kebocoran-kebocoran yang halus dikarenakan kelembaban akan sering dominan pada bagian evaporator ini dan kali ini saya tidak menemukan satu kebocoran sedikit pun pada evaporator lemari pendingin ini atau sokes ini ya sahabat maka saya mendapati di satu tempat lain seperti kondensor ini ya sahabat saya menemukan satu kebocoran yang halus dikarenakan kelembaban-kelembaban pada ruangan ini ya sahabat dikarenakan air yang keluar dari evaporator yang masuk ke bawah ini akan merendam bagian pipa-pipa kondensor ya sahabat sehingga menjadikan pipa-pipa tersebut menjadi korosi dan terjadilah satu kebocoran yang kecil kemudian setelah saya melakukan perabaan dan menemukan satu kebocoran yang kecil maka tindakan yang harus saya lakukan adalah melakukan pengelasan ya sahabat mengelasnya di bagian yang bocor halus menggunakan alat patri sehingga lubang kecil pada pipa ini akan rapat kembali ya sahabat dan kita dapat melakukan pengisian freon kembali ini adalah bagian-bagian yang sensitif terhadap satu kebocoran ya sahabat di bagian kondensornya ini dikarenakan seringnya terjadi genangan-genangan air pada ruangan ini ya sahabat setelah saya melakukan satu pengelasan pada bagian pipa kondensor ini yang terjadi satu kebocoran yang halus ya sahabat maka saya akan mencobanya dan saya akan melakukan pengisian freon kembali dengan cara-cara seperti ini saya dapat memastikan bahwa ketika pengelasan itu telah rapat kembali maka proses pengisian freon selanjutnya akan lebih baik lagi ya sahabat dan bisa dipastikan lemari pendingin atau sokes ini akan bekerja dengan lebih baik lagi baiklah sahabat terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga bermanfaat sekian salam teknik selamat menikmati selamat menikmati